Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semoga kalian saat selalu dan dimudahkan resikinya amin ya rabbal alamin oke ya teman-teman jadi di video kali ini saya mau curhat ya buat kalian yang dagangan seperti ini satu profesi seperti saya ya disini saya mau curhat orang yang dagang disini pada ngeluh gitu padahal sekolah sudah normal kembali sudah seperti dulu lagi gitu ya tetapi malah pada mengeluh gitu karena apa yaitu sekolah sudah normal anak-anak jajahnya itu siang banget gitu padahal pedagang itu datangnya sudah dari pagi ya jam 7 jam 8 sudah pada dagang gitu ya dan anak-anak mulai jajahnya itu jam 12 jadi dagang disekolahan itu nungguin pulangnya doang gitu nungguin pulang dan kebanyakan yang dagang pada ngantuk paling adalah orang yang lewat pakai motor satu atau dua gitu katanya lebih enak yang dulu walaupun pulangnya cepat jam 11 atau jam 10 tapi anak-anaknya pada jajan semua gitu beda sama yang sekarang katanya sudah normal tuh jadi jajannya malah berkurang gitu jadi istirahat kan gak keluar jadi pulang apa jajannya nungguin pulang jam 12 jadi kalau orang yang gak sabar tuh yang jualan disini kadang sampai jam 10 jam 11 itu udah pada pulang sudah pindah tempat gitu ke sekolahan yang lain tapi saya jadi gak biasa tempat-tempat buat pindahnya yaudahlah disini sampai siang walaupun sendiri tapi alhamdulillah sih anak-anak banyak yang jajan dan orang lewat pun banyak karena jalannya disini bagus banyak orang yang lewat ya jadi jalannya hidup kalau kesana itu arah pokoknya arah pondok kedi lah jalannya ya dan dibelakangnya itu rumah sakit durian sawit gitu ya dan disini arah BKT tuh persimpangan jadi jalannya hidup ya teman-teman dan itu sekolahnya disini ya jadi pas istirahat kayaknya gak keluar soalnya sudah ada kantinnya gitu jadi anak-anak pada jajannya di kantin gitu ya teman-teman paling kalau mau jajan di luar pas mau pulang jadi banyak banget ada yang pada nanya kalau normal malah lebih begini yang ada ngantuk gitu enakan yang waktu dulu walaupun pulang cepat tapi anak-anak pada jajan semua jadi ya begitu namanya orang pasti beda-beda ya ada yang bilang enakan sekolah masuk kita jualannya nongkrong terus sampai sore giliran anak-anak sudah pada masuk sekolahnya eh pada ngeluh gitu ya katanya waduh nungguin sekolahan ngantuk pulangnya sampai jam 12 nungguin apa gitu akhirnya pada pindah tempat dan ini ya sekolahnya ya oke ya teman-teman jadi sudah jam 12 tadi anaknya pada keluar dan pada pulang ya dan tadi sudah pada jajan sih dan alhamdulillah dagangan saya lumayan lah habis separohnya ya dan ini yang lain langsung pada balik cuma ada papeda sama cakwe karena nungguinnya lama lagi gitu sekolahnya juga masih ada dan ibu-ibunya juga masih ada ya jadi pulangnya jam 3 jam setengah 3 itu baru pulang lagi jadi ini jam 12 yang lain sudah pada pindah dan saya juga mau pindah tapi dimana lagi gitu bingung yaudah disini aja sampai sore ya setengah tiga nanti itu kita muter lagi gitu oke atau bukan cukup sekian dari saya informasinya salam dari saya atas kuliner wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.